Halo assalamualaikum kembali lagi di channel trirusu novianti untuk temen-temen yang cari dijualan boleh langsung subscribe karena channel ini cocok banget buat kalian dan kali ini aku mau buat es pop ice tapi lain versi yaitu kayak aslin gitu tapi ini jadi es bantal bahan-bahannya ini adalah pop ice 2 bungkus atau 2 sachet terserah rasa apa aja kemudian ada susu kental manis 2 sachet juga dan ada gula pasirnya 4 sendok makan dan ini plastik yang untuk ngebungkus aku pakai 7x10 ini plastik klip gitu jadi enggak usah repot-repot nanti diikat atau apa karena sudah ada klipnya temen-temen kan kalau enggak ada juga bisa ganti dengan plastik es lilin jadinya nanti es lilin kemudian untuk airnya pakai air matang jadi ini enggak usah dimasak dulu langsung kita aduk-aduk pakai air yang udah mateng atau pakai air galon langsung kita ke caranya ya caranya adalah kita siapkan wadah kalau aku punya apinya pakai tempat minum yang seperti ini yang ada corongnya gitu kemudian langsung aja pop ice-nya dimasukkan ke dalam wadah dan susu kental manisnya juga lalu ditambah juga ini ada gula pasir 4 sendok makan kurang lebihnya seperti ini enggak terlalu munjung dan enggak terlalu sedikit yang sedang-sedang saja ini pakai 4 sendok makan kemudian kita tambahkan air 4 gelas kalau satu gelas ini 200 ml kita tambahkan 4 gelas jadi 800 ml air untuk temen-temen yang enggak mau pakai gelas bisa langsung pakai gelas takar 800 ml Oke untuk mempermudah teman-teman yang enggak punya gelas takar boleh pakai gelas yang seperti itu yang seperti di gambar kemudian ini diaduk-aduk sampai rata sampai gula dan pop ice nya larut kalau sudah seperti ini ini siap ya untuk kita kemas jadi ini murah banget teman-teman ini harganya cuma 3700 dapat 100 lembar seperti ini ini bentukannya seperti ini ini kayak plastik itu loh kalau kita berobat kan dikasih obat pakai plastik ini ini namanya plastik klip teman-teman bisa dapetin plastik ini di supermarket minimarket ataupun di toko plastik toko kelontong dan lain sebagainya ini minumannya kita masukin secukupnya aja semuanya plastik ini ya temen-temen ulangi sampai semuanya selesai dan ini kalau sudah selesai ini karena plastiknya lumayan besar jadi ini 11 es bantal seperti ini ini kayak es Brazil ya bentukannya kalau dijual seribuan masih untung dijual 1500 lebih untung lagi kemudian ditaruh kulkas sampai jadi dan ini dia teman-teman hasilnya kalau udah jadi cantik banget ya kayak es Brazil ini juga lumayan lembut walaupun tanpa dimasak tanpa maizena sangat praktis untuk kita cari uang teman-teman bisa juga pakai plastik yang lebih kecil biar untungnya lebih banyak nah segini dulu ya teman-teman terima kasih yang sudah menonton jangan lupa di subscribe salam sukses luar biasa